Bagaimana ini? Saya mau ngomongin turun Oke, Assalamualaikum teman-teman semua Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya berkesempatan Hadir di Kampung Gagod Di sebelah saya ini ada Panggil ini siapa ini? Mas atau Bang ini? Kang Arul Namanya Kang Arul, beliau penggagas, pendiri Sekaligus aktivis di sosial Terutama di bidang pertanian ya Kampung Gagod di desa Kutawuluh ya, Banjarnegara Nah, nanti kita akan bicara tentang Banyak hal, terutama Apa yang melatar belakang beliau, kemudian bagaimana Dan sekarang bagaimana seperti apa Nah, ini Kang Arul Apa nih yang melatar belakang Akhirnya kemudian membuat Kampung Gagod Kampung Gagod ini Ya sebenarnya Kampung asli ya Karena Tidak dibuat-buat Namanya Gagod itu, jika nama dari Kampung ini Memangnya Kampung Gagod Bersama 2017 Akhir kita Bersama Warga masyarakat di sini Ini pakatnya untuk Dijadikan ini sebagai tempat Edukasi gitu Nah, ini yang melatar belakangnya Sebenarnya Karena keprihatinan kita tentang Utamanya sih regenerasi Petani muda ya Iya, iya, iya Ini luas lahan semakin Sempit ya Terus petani Yang berminat untuk Terjun ke Anak muda yang terjun ke dunia pertanian itu Amat-sangat sedikit Harapannya Ini bisa menjadi Salah satu Kontribusi Kita Untuk Pertanian di Indonesia Nah, oke Jadi itu ya Yang melatar belakangnya Kenapa Kang Arul Kemudian akhirnya Membuat atau menggagas Kampung Gagod ya Jadi untuk Menyiapkan Proses regenerasi Petani-petani baru Untuk bisa Terus menjalankan Roda Ini ya Produksi pertanian di Indonesia Nah Apa saja nih Yang kira-kira Perjuangan Pendala yang Dulu Kang Arul Lalu ini Dalam Dalam Membangun Kampung Gagod ya Jadi kalau teman-teman Ini proses Perjalanan saya ke sini itu Memang cukup terpencil ya Desanya terpencil Tadi Saya Salah jalur Dan lewat jembatan Yang Sempit Sempit sekali Jadi hanya mungkin Selisih Mobil itu Selisih berapa senti lah Mungkin ada Kurang dari 5 senti kali itu Sempit sekali itu Horor lah Seperti itu Apa ini Kang Arul Suka dukanya Dan kemudian Dulu ada tantangan apa ini Yang dilalui Yang pertama tadi Seperti yang Kita Berada di Lokasinya Tidak Di pinggir jalan Yang lain sebagainya Nah kenapa kita juga Menge-branding Ini disebut kampung Kayak gitu Karena emang perjalanan Menuju tempat ini Juga Jalnya Enggak Apa ya Enggak nyasar Cuma pakai jalan yang berbeda saja Betul Betul Beberapa alternatif Jalan Dulu Itu termasuk dulu Menjadi Kendala Ketika Awal-awal Membangun Kamu Gagod Karena Nah mungkin Kalau hari ini sih Apa dibantu Apa ya Map ya Sebagainya itu akan Orang pasti sampai Cuma pakai Jalur-jalur yang berbeda Nah justru Yang kendala Di awal Sebenarnya Ketika membangun kampung ini Sebenarnya Menyiapkan SDM-nya tadi Memkomunikasikan Ini dengan Masyarakat Dan sebagainya itu Tapi Alhamdulillah Sudah Bisa Terselesaikan Berjalan Kalau hari ini Berjalan normal Iya Oke Jadi teman-teman ya Jadi saya sama Kang Arul ini Dulu pernah Satu Profesi Sebagai Penyuluh pertanian Cukup lama lah Saya waktu itu Sekitar 5 tahunan Baru kemudian resign Dan Bang Arul 2000 Berapa Bang Arul 2000 Berapa ya Keluar resign Tahun berapa 2018 18 Eh Iya Berarti sudah 8 tahunan ya Saya 8 tahun Wah luar biasa ya Saya 8 tahun Jadi beliau ini luar biasa Jadi kalau saya Apa namanya Perhatikan beliau memang Jiwanya itu Passionnya itu ada di Ada di lapangan ya Pertanian Pemberdayaan Makanya tidak Heran Tidak kaget saya Ketika beliau berhasil Membuat Sebuah konsep Dan merealisasikannya Sebuah Wisata edukasi pertanian Yang bernama Kamu Gagot Nah Kegiatannya apa saja nih Kang Arul Ya di Gagot ini Tujuan awal Benar anak muda Tapi ternyata Begitu kita buka Responnya luar biasa Justru dari Sekolah Pendidikan dini Dan di luar dasar Itu hampir kita Itu Selama 3 tahun itu Didominasi kunjungan itu Untuk Malah justru dari Anak-anak Jadi Bahkan dari luar kota Dan bagiannya Datang kesini Untuk Beredukasi Ria Nah Kenapa sih Orang mau datang kesini Nah yang kita punya itu Ada Kalau wisata itu Ada paket Wisata Kunjungan Gagot Ada Ada beberapa paket Yang kemarin Banyak diminati Paket petani ceria Nah paket petani ceria itu Kita menerangin Pertanian Secara utuh Pertanian 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 Perikanan Dari Produksi Olahan Dan pemasaran Dalam waktu 2,5 jam 2,5 jam Semua materi Pertanian Tersampaikan Dan anak-anak Dengan enjoy Dan apa Senang Gembira Itu full teori Atau dengan praktek Melakukan semua Langsung Jadi Langsung di lapangan Langsung outing Disitu ada teori Ada praktek Langsung melihat Langsung di lapangan Teklannya Siapa kita Petani ceria Itu Saya kira Kalau kita Ini ya Anak-anak kecil ya Lagi Mungkin lagi Liburan semester Dan sebagainya Ketika diajak Kepada Acara Acara Sangat-sangat Tertarik Sekali Makanya Karena Pernah cita Banyak malah Jadi anak-anak SD TK Itu sampai Sebulan Sampai Seribuan Sebulan Sebulan Menerima Tamu Kunjungan Yang Atau Peserta Wisata Anak-anak TK SD Sampai Seribu Empat ratusan Itu luar biasa Nah Apa yang kemudian Pertanian Sekarang Bergeser Kita ada Geser Kembali Kembali ke tujuan awal Ke orang dewasa Ini Itu kita namanya Petani Keren Petani Keren Pakat wisatanya Petani Keren Petani Keren itu Disitu muncul Ada namanya Sekolah Tani Terus ada Mampir Ngombe Dan ada lagi Jambore Jambore Petani Muda Nah Mampir Ngombe Itu hanya Edukasi Sehari 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 Biasanya Tematik Anak Muda Kemudian Yang kedua Kalau Sekolah Tani Ada program Magang Ada program Yang emang Reguler Kita adakan Untuk mereka Waktunya Biasanya Satu bulan Sampai Tiga bulan Nah Kalau Yang Jambore Petani Muda Itu Tiga Sampai Satu Minggu Konsepnya Full Anak Muda Full Entertainment Tapi Tentang Bagaimana Merubah Mainset Serta Skill Pertanian Anak Muda Dalam Balutan Full Entertainment Itu Yang Kita Punya Jadi Sama Tetap Masih Sama Produksi Olahan Pemasaran Produk Pertanian Pertanakan Perikanan Cuma Lebih Dalam Yang Dipelajari Nah Oke Ini kan Tadi ada Paket-paket Di sini Jadi Kalau Terbuka Untuk Umum Bagi Yang Pengen Belajar Pertanian Secara Luas Jadi Meliputi Pertanian Itu Sendiri Kemudian Pertanakan Dan Perikanan Nah Ini Kang Arul Kalau Kita Bicara Paket-paket Pertani Keren Tadi Ini Apa Nih Output Yang Yang Nanti Dihasilkan Dari Misalnya Ada Teman nih Berminat Dari luar kota Atau dari Wilayah sekitar Pengen belajar Di kampung Ganggot Itu Outputnya Apa saja Yang 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 pertama Dalam Waktu Tiga bulan Ini Tiga bulan Atau Satu bulan Minimal Target kita Sebenarnya Mereka Punya Penghasilan Punya Penghasilan Kalau yang Sudah Berarti Naik Kalau yang Belum Pastikan Tiga bulan Kita jamin Mereka Punya Penghasilan Di atas UMR Jadi Kita Praktek Semua Di sini Praktek Jadi Magangnya Bukan Magang Kerja Kita Memagang Magang Usaha Nah Kemudian Baru Bongkaran Ini Baru mulai Isi Domba Ini ya Domba Domba Biasa Bukan Moreno Biasa Kita Pakai Pakan Kering Juga Karena Breeding Jadi Kita Menggunakan Ini Juga Rumput Cakep Ini Biasanya Diisi Berapa Banyak Ini Kemarin 136 136 Ya Punya Sendiri Semua Atau Masyarakat Bisa Nitip Ini Boleh Nitip Ini Kemarin Full Sendiri Karena Ngejar Idul Adhanan Sekarang Masih Ada Yang Kepengen Kurban Nitip Sekali Kurban Berkali Kali Bisa Mantap Dengan Limpat Ekor Nanti Sudah Bisa Kurban Terus Siap 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 Kapling Satu Setengah Minimal Setengah Kandang Isinya Empat Ya Ini Delapan Isinya Delapan Sampai Sepuluh Kalau Yang Kecil Sepuluh Kalau Yang Agar Elap Terus Sana Ini Warung Taninya Masaran Ini Ada Kompos Kompos Bioflok Oh Ini Ada Bioflok Oh Lele Ini Kapasitas Bisa 3500 Tanpa Bau Airnya Tanpa Harus Diganti Kalian Sudah 2 Tahun Ini Diameter 2,5 Ya 2 Meter Oh 2 Meter Diameter Isi Berapa 3 500 Panen Berapa Bulan 3 Sama 4 Bulan 3 Sama 4 Bulan Luar Biasanya Harus 3 4 Bulan Harus Langsung Bongkar Kalau Lebih Daritu Muncul Jombol Dan HBG Terus Siap Siap Ini Kotej Jadi Ini Peserta Magang Tidur Disini Disini Rumah Sebelah Oh Rumah Sebelah Ini Biasanya Tamu Khusus Ini VIP Very Important Person Disini Rumah Sebelah Disini Ini Ada Kamar Kamarnya Juga Ini Seperti Ini Ada Kamar Pisang Bakar Produksi Kampung Gagot Kompos Kompos Tanam Ini Terus Kita Ngenalkan Musuhnya Petani Dengan 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 Cara Di Panah Jadi Sangar Ini Nah Itu Kan Ada Tikus Sebagainya Ini Sebenarnya Kayak Di Gagor Lagi Cerita Kolosal Peran Melawan Hama Jadi Cerita Kolosal Itu Dimulai Dari Tadi Temannya Petani Nanti Ada Ketemu Namanya Apa Ada Hewan Ternak Besar Kecil Temannya Harus Berbuat Baik Dengan Cara Ngasih Makan Dan Sebagainya Musuhnya Panah Kena Cakep Teman Teman Rata Mereka Tau Gitu Ya Siap Siap Lebih asik Mana Ini Kreatif Terus Kreatif Kalau Aproponik Ini Aproponik Belum Ditanam Lagi Ya Belum Penyamin Baru Panen Ini Biasanya Untuk Apa Ini Ada Gangkung Ada Selada Gangkung Selada Ya Mungkin Pokcoy Ya Ini Berarti Disirkulasi Dengan Ikan Juga Ini Aproponik Kalau Sini Aproponik Kalau Ini Hidroponik Jadi Ini Piur Murni Dari Limbah Sini Ya Si Ikan Ini Ada Ikan Kalau Ini Yang Pake Alduk Abimix Ya Kalau Ini Dari Limbah Pakan Luar Biasa Gimana Lagi Domba Kamping Ya Anak-anak Sebenarnya Karena Edukasi Kadang Ini Ini Dari Bahan Labu Lapot Kita Nenam Pake Pot Nah Kalau Masuk Itu Ini Yang Enggak Kotor Kotor Itu Setiap Post Itu Biarannya Panen Setiap Post Ya Kalau Anak SMP Itu Panen Tapi Kalau SD Cuma Anak TK Cuma Lihat Megang Diangkat Taruh Lagi Siap 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 Domba 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 Biasa Bukan Moreno Biasa 136 136 166 Punya sendiri semua atau masyarakat bisa nitip ini Boleh nitip Boleh nitip ya Ini Kemarin full sendiri karena Ngejar Itu ladanan Sekarang Masih ada Yang kepengen kurban Nitip sekali Kurban Berkali-kali Bisa Mantap Dengan 5 ekor Nanti Sudah bisa Kurban terus Siap 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 Kapling Satu Setengah Minimal Setengah Kandang Isinya 4 ya Ini 8 Isinya 8 8 Sampai 10 Kalau yang kecil 10 Kalau yang agak 8 Terus Sana Juga Ada